Makanya diusahakan jangan sampai habis, iman jangan sampai mati. Alhamdulillah masih bersama kita di tablik akbar ramadhan RCTI. Masya Allah luar biasa, boleh tepuk tangannya dong. Waduh, ini warga Surabaya memang luar biasa. Pulang langsung sahur padahal, ini kehebatannya, semangatnya tanpa putus. Apalagi ramadhan ini sebentar lagi masuk ke minggu pertama. Nah untuk menutup hari ini tentunya juga kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Umi Layla. Fadal Umi Layla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Jangan sampai ketika pulang pengajian, ketika pulang dari acara tablik akbar tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun secuil dibawa pulang, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang bermanfaat. Itu namanya barokah. Berarti ada kebaikan yang bertambah di dalam hidup, ada kebaikan yang terus bertambah itu namanya barokah. Zaman boleh berubah, tapi keimanan jangan sampai kalah dengan zaman. Zaman memang boleh berubah dengan segala rintangannya, dengan segala tantangannya. Tapi kita sebagai generasi muda terhusus, generasi milenial, generasi Z yang biasa kita sebut genzi. Jangan sampai kita terlena oleh zaman. Menutup aurot, tetap ikut aturan agama Islam. Sholat, jangan sampai ditinggalkan. Lima waktu. Ibu-ibu kalau di sini sholatnya berapa waktu ya? Oh sama. Sholat, jangan sampai ditinggal. Jangan lupa sholat, ngaji. Kalau biasanya terawih hari-hari awal, gini masih penuh biasanya. Kalau misalkan nanti di malam dua lima, biasanya jamaah habis. Makanya diusahakan jangan sampai habis. Iman jangan sampai mati. Terima kasih Nek Umi, nasihatnya luar biasa. Iman jangan sampai mati. Zaman boleh berganti, tapi iman tidak boleh mati. Boleh tepuk tangan buat Nek Umi? Masya Allah luar biasa. Ternyata perjalanan baru mau masuk hari kelima besok Ramadannya, tapi barusan diingatkan untuk jangan sampai iman kita mati. Malam ini kita dengarkan doa dari Abi. Mungkin akan menguatkan kita semoga di minggu-minggu ke depan, di hari-hari ke depan, bukan hanya pada saat Ramadhan saja kita istiqamah, tapi setelah Ramadhan terus akan meningkatkan keimanan. Mari kita menengadah, memohon kepada Allah, malam ini malam berkah, malam Ramadhan, dan kita berkumpul di masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT, dan kita dengan khusyuk mari memohon kepada Allah SWT. Al-Fatihah berkahi rizkinya Ya Allah, berkahi keluarganya Ya Allah, berkahi keturunannya Ya Allah. Semua yang mendengarkan program ini, semua dimanapun saudara kami berada, semoga diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi keturunannya, dilimpahkan rizkinya, dimudahkan balik-balik ke Tanah Suci, pergi umrah dan haji. Ya Rabbal Alamin, Ya Hayya Qayyum, Birahmatin Rastarith, La Ilaha Ila Anta, Subhanaka Inna Kuna Minadhal Alamin. Ya Allah saudara kami di Palestina, bantulah mereka Ya Allah, kuatkan mereka, satukan hati mereka, satukan barisan mereka. Ya Rabbal Alamin, yang lapar beri mereka makan, yang tidak punya pakaian beri mereka pakaian, yang mereka hancur rumahnya, diganti rumah yang lebih baik Ya Allah, hancurkan para penjajah Ya Allah, di muka bumi ini Ya Allah, termasuk penjajah di Palestina, hancurkan mereka Ya Allah, engkau yang bisa menghancurkan mereka Ya Allah. Rabbana, Rabbana habulana min azwajina, wa zurriyatina kurata ayun, wa ja'anla lumut taqin imama, Rabbana, baca sama-sama, Rabbana atina, fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azab an-nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahibu salam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, jasa kemulohiran untuk Abi dan juga Neng Umi, untuk malam yang sangat bersekesan hari ini, dan juga para jamaah dari Masjid Al-Akbar, Surabaya. Tentunya, jangan lupa kita akan kembali lagi minggu depan di kota lainnya, Masjid Tablik Akbar Ramadan S.A.T.I. Insya Allah berkah. Kita tutup dengan subhanaka, Allahumma wabiamdika. Ashadu Allah ilaha ilaha, astagfiruka wa atubu ilaih. Mari sama-sama kita taksikan, Kang Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.